Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tenak salam ngarit Tetap semangat Para peternak dimanapun anda berada Oke pada video saya kali ini Kawan saya akan memberikan tips Ataupun cara menghilangkan Ataupun membasmi rumput yang ada di Dalam tanaman rumput odot Ataupun di sekitaran Bang pakan kita kawan Dengan menggunakan racun rumput pembakar Bagaimana caranya kawan Tetap ikuti terus video saya Sampai habis Sakar tidak gagal paham nantinya Kita langsung menuju ke Lokasi yang akan saya lakukan Penyemprotan dengan racun pembakar kawan Nah disini banyak rumput liarnya Tapi sebelum kita melakukan penyemprotan kawan Jangan lupa Rumput odot ini Nanti kita lakukan pengaritan dulu Jadi jangan kita lakukan penyemprotan Sewaktu rumput odot belum di arit Nah kita bisa lihat rumput liarnya kawan Nah sebenarnya ada juga yang Saya biarkan rumput liar ini Karena kambing juga mau memakannya Jadi selama Tidak ada hama Tidak ada hama Tidak ada hama botopon tikus yang memakan rumput odot Ada juga yang saya biarkan Nah ini rumput seperti ini Kambing saya mau memakannya Tapi biasanya kalau banyak rumput liarnya itu Banyak tikusnya yang memakan Rumput odot kita kawan Oke kita langsung melakukan pengaritan dulu kawan Untuk memudahkan penyemprotannya Jadi yang pertama kita harus melakukan pengaritan dulu kawan Jadi rumput odot yang akan kita Bersihkan dari rumput liar Kita lakukan Pengambilan rumput odot tersebut Agar nantinya tidak Terkena racun pembakar itu Jadi jangan sampai Kita melakukan penyemprotannya Sebelum rumput odot itu kita ambil Jadi sisakan Ya seperti biasa lah Lakukan pengaritan itu mepet dengan tanah Sebenarnya menghilangkan rumput liarnya itu kawan Kita juga bisa mencabut atau menggunakan sabit lah ya Tapi itu cukup lama menurut saya Dan juga kurang efektif Jadi disini saya akan melakukan Atau memberikan tips Cara cepat menghilangkan rumput liarnya Kalau tempatnya luas Kalau kita cabutin ya memang agak repot ya Dan disini saya akan melakukannya Dengan menggunakan racun rumput Jenis pembakar Setelah pengaritan selesai Kita kumpulkan dulu rumput odotnya Nah setelah kita lakukan pengambilan rumput itu Kawan penambakannya seperti ini Jadi kita bisa lihat disini Rumput liarnya memang cukup banyak Dan cara pengaritannya mepet saja dengan tanah hawan Nah seperti ini Dan disini nanti yang akan saya lakukan penyemprotan terhadap rumput liar ini Selanjutnya kita persiapkan racun rumputnya dulu Nah ini kawan racun rumput jenis pembakar seperti ini Ada juga yang menanyakan Sebenarnya seperti apa sih Racun rumput pembakar Nah ini seperti ini Warnanya biru tua ke hitam-hitaman Jadi jangan salah kawan untuk melakukan penyemprotannya Jangan kita melakukannya dengan racun rumput yang jenis sistemik Nanti bisa mati semua rumput odot kita Nanti kita campur dengan menggunakan ember Agar supaya mudah larut Dan takarannya menggunakan tutup Menggunakan tutup seperti ini kawan Ya kita takarannya sekitar 70 sampai 80 mili Kalau saya menggunakannya 80 mili kawan Dalam kapasitas 14 air 14 liter air maksud saya Nah kita campurkan dalam ember yang sudah terisi air Kemudian kita aduk sampai larut Sampai larut dan merata Untuk kemudian kita masukkan ke dalam Tengki Nah seperti ini Ini tengki ini isinya 14 liter kawan Cukup 80 mili racun tersebut Nah sekarang kita langsung melakukan penyemprotan kawan Lakukan penyemprotan secara merata Agar seluruh daun itu bisa terbasahi oleh racun tersebut Apa sih bedanya kawan Racun rumput jenis pembakar dengan racun rumput yang jenis sistemik Kalau racun rumput jenis pembakar seperti ini kawan Ini sistemnya sistem kontak Jadi yang terkena racun itulah yang nantinya akan terbakar Ataupun menjadi kosong kawan Lain halnya dengan racun rumput yang jenis sistemik Kalau racun rumput yang jenis sistemik Itu yang terkena ujung daunnya saja Itu terkadang ada yang bisa langsung mati Nah makanya kita jangan salah kawan Nah ini sudah selesai dalam penyemprotannya kawan Kita bisa lihat permukaan daunnya ini Basah semua seperti ini Nah nanti ini yang akan terbakar daunnya ini Yang terkena air ini Dan bukan untuk jenis rumput odot saja kawan Rumput setari ya pun Cara membersihkannya Seperti ini juga bisa Ataupun pacong Atau jenis kejahan Itu bisa dengan menggunakan racun rumput pembakar Racun pembakar ini kawan Reaksinya cukup cepat Dalam 2 ataupun 3 jam Itu hasilnya sudah bisa kelihatan Itu kelihatan seperti kosong Apapun terbakar Dan untuk hasilnya Kita lanjutkan di video selanjutnya kawan Apakah racun pembakar ini Mematikan rumput liarnya Dan juga rumput odot Kita bisa tetap hidup Kita ikuti di video selanjutnya kawan Untuk membersihkan tanaman indigo vera ini Juga saya menggunakan racun rumput jenis pembakar ini kawan Karena tidak akan mengganggu pertumbuhan Dari indigo vera itu sendiri kawan Oke video saya kali ini cukup itu saja kawan Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Salam tenak, salam ngarit Pokoknya tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh